Intro Tambahan data yang melemah, TDP dan juga GDP sama-sama mengalami pelemahan Dan kita sudah melihat dolar kembali mengalami penurunan yang lebih signifikan Tapi masalahnya untuk hari ini adalah kita berhadapan dengan N-Ockman Yang biasanya dihuni dengan tingkat permintaan USD yang biasanya lebih tinggi Dan juga ada data satu lagi yang lebih penting yaitu data PCE Kira-kira bagaimana dampaknya dan apa saja faktor yang harus kita perhatikan menjelang rilis data non-favor besok malam Oke data game ini minggu ini Kita sudah berilis data dari hari Senin dengan Consumer Climate dari Jerman dan juga JOS Termasuk Consumer Confidence dari Amerika Kemudian kemarin kita sudah lihat CPI atau inflasi Jerman yang juga masih tetap di atas 6% Kurang lebih 6,1% Sementara ADP Employment dan juga GDP Growth turun untuk Amerika Nah selanjutnya kita akan perhatikan data PCE dan juga kemudian data-data inflasi dari Jerman dan juga data-data lainnya Nah tapi terkait dengan hal tersebut ada beberapa hal penting yang juga harus kita lihat Pagi tadi kita sudah sempat melihat data China yaitu manufacturing PMI dengan angka 49,7 Ini dirilis dengan angka lebih tinggi daripada ekspektasi 49,4 dan tentunya naik daripada previous 49,3 Sementara untuk non-media factory PMI justru dirilis dengan angka 51,0 Sedikit di bawah ekspektasi 51,1 dan juga tapi termasuk penurunan dari 51,5 bulan sebelumnya Oke catatan tambahannya adalah data ekonomi China ini harusnya mengugah selera dari para Papu Pasar Untuk menentikan apakah ya setidaknya mungkin pemerintah China Karena yang sangat ditunggu sampai saat ini adalah pemerintah China Terkait dengan stimulus fiskal yang sampai saat ini tidak terwujud Nah sementara itu PBOC terus menerus melakukan ataupun memberikan stimulus secara moneter Tapi dampaknya sepertinya kurang meyakinkan dan itu terlihat dengan pergerakan Hang Seng yang kecerungan mengalami penurunan Kita kemarin sudah sempat menandai level 18.660 harus ditembus untuk level bullish berikutnya Tapi ternyata gagal dan kita melihat rejection dan pagi ini pun kita melihat 18.600 Lalu kemudian tersungkur sampai 18.300an Oke selanjutnya adalah tetap waspada sampai akhir pekan karena bisa saja ada pengumuman yang mendadak dari pemerintah China Terkait dengan stimulus fiskal Lalu kemudian yang harus kita perhatikan lagi adalah dari data Inggris Ya beberapa data yang kecerungannya menurut saya tidak terlalu berdampak sehingga kemungkinan apa yang terjadi kepada Paul Seling Tadi malam itu lebih kepada terbantu pelemahan USD Dan lagi-lagi sampai akhir minggu ini tidak ada data yang terlalu signifikan dari Inggris Sehingga kemungkinan potensinya adalah waspadai pengaruh dari dolar Apakah dia masih bisa mengalami kendala kan? Sepertinya kalau kita bicara tentang efek akhir bulan bisa saja itu akan mengalami kendala Tapi terlebih dulu kita akan lihat data ekonomi Yang berikutnya adalah data inflasi dari zona euro dan juga kanan pemerintah dari Jerman Semua data terlihat sepertinya diharapkan akan mengalami data negatif Kita lihat unemployment rate diharapkan naik 5,7% dari 5,6% Itu berarti negatif untuk euro Kemudian data inflasi untuk kawasan euro juga diharapkan mengalami penurunan 5,1% Untuk basis tahunan dari 5,3% Sebenarnya untuk basis bulanannya tetap tidak beruah di minus 0,1% Oke ini berarti tanda-tanda juga Terlebih dengan apa yang sempat terjadi kemarin inflasi Jerman ternyata 6,1% Masih jauh juga dari apa yang diharapkan 2% Maka mungkin ECB masih tetap akan dalam jalur kenaikan semua Walaupun demi catatan beberapa data yang negatif justru menunjukkan kondisi ekonomi dari Eropa pun Sekelihatannya tidak baik-baik saja Dan tapi ada satu hal yang cukup menarik Saat data ekonomi dari Eropa negatif justru data ekonomi dari Amerika pun negatif Dan malam ini kita akan coba lihat apakah inflasi PCE mengalami penurunan juga atau tidak Kalau memang ternyata sesuai dengan efektasi 3,3% itu berarti menandakan kenaikan dari sebelumnya 3,0% Tapi fokus utamanya adalah inflasi inti Ya perhatikan saja core PCE Yang diperkirakan stabil di angka 0,2% untuk basis bulanan Sementara untuk basis tahunannya adalah naik ke 4,2% Oke kalau misalkan ternyata data yang mengalami kenaikan Ini adalah kemungkinan potensinya dolar akan mengalami rebound Dan itu juga kemungkinan akan mendesak supaya gold ataupun other currency mengalami coreksi duran Apalagi untuk emas yang sudah mengalami kenaikan dalam 2 atau 3 hari terakhir ini Nah sebentar itu lihatlah inisial jumpel skit Kemungkinan angka 235 ribu atau 250 ribu Kalau kita lihat dari data sebelumnya selalu berkutat di kisaran 220-250 ribu So saya tidak akan kaget kalau memang ternyata datanya hanya berkisaran di angka tersebut So kalau misalkan data kali ini naik ke 235 ribu Maka kemungkinan dolar akan mengalami pelemahan Dan itu adalah positif untuk C, other currency dan juga untuk emas Sementara kalau misalkan datanya melemah atau berkurang Tingkat pengeluaran berkurang berarti positif untuk USD Dan itu berarti dolar akan rebound Sementara untuk emas dan juga ada currency mengalami penurunan Satu sisi dari China Kelihatannya pemerintah sudah mulai gusar terkait dengan sektor finansial Kita tahu dari trust financial Kita lihat ada pengaruh dari gagal bayar Atau terancam gagal bayar Yaitu dari Zhongrong dan juga Zhongzi Yang diaturkan adalah senilai 2,9 triliun tersebut Bisa berpengaruh kepada sektor keuangan secara keseluruhan di China Nah, sebentar itu terkait dengan hal ini Otoritas China meminta untuk CCB membantu stabilkan finansial Di sisi lain, perbankan kali ini tetap melakukan hal yang memang mereka lakukan Untuk menstabilkan pasar keuangan dari sisi moneter BBOC kali ini mendesak bank untuk meningkatkan pinjaman kepada para kreditur yang sudah ada Dan ini kelihatannya adalah kepada perusahaan-perusahaan swasta Untuk mengantisipasi gagal bayar tersebut So, stabilitas diperlukan Tapi juga lagi-lagi pemerintah diharapkan untuk mendesak Ataupun mendorong tingkat konsumsi domestiknya Supaya ekonomi relatif lebih stabil Well, selama kemungkinan kebijakan tersebut belum dimunculkan Maka kemungkinan itu pula yang membuat Hang Seng akan sedikit terganggu Terlebih dengan potensi crude oil Yang bisa saja tertekan gara-gara tingkat permintaan yang belum pulih Tapi kabar bagus yang kemarin kita sudah dapatkan adalah Kemungkinan potensi tersebut tidak akan mengganggu tingkat permintaan terkait dengan bahan bakar Lalu kemudian data ekonomi Amerika Ada 4 data yang sudah muncul dalam 2 hari terakhir di hari Selasa dan Rabu Dari George Job Openings Kemudian Consumer Confidence Kemudian dilanjutkan dengan data ADP dan juga GDP tadi malam Kempat data melakukan ataupun dirilis dengan data yang lemah Makan angka lowongan pekerjaan jatuh ke level terendah sejak bulan Maret 2021 Sementara itu untuk ADP turun dari angka 324.000 menjadi 177.000 Sehingga akhirnya dolar tertekan lebih signifikan Termasuk saat melihat GDP di angka 2,1% berbanding previously 2,4% Sementara itu market masih tetap akan menanti data PCI nanti malam dan juga data NFI So hati-hati semua ini masih tetap fluktuati dan juga hati-hati juga dengan efek akhir bulan Oleh karena faktor penggerak market untuk hari ini Perkiraan saya adalah 3 hal Ada 3 hal yang memungkinkan untuk menjadi sensitivitas market Pertama of course data inflasi PCI Lalu kemudian yang kedua adalah jobless claim atau claim pengangguran Nah kemudian di malam hari di saat mungkin bisa dibilang di jam 10 malam Hati-hati dengan efek end of month Dimana aliran permintaan terhadap dolar biasanya cenderung tinggi atau cenderung meningkat Walaupun kali ini mungkin saja dia akan refleknya adalah terbatas Nah tentunya semua akan terus terfokus dengan data ekonomi Dimana NFI akan nyulis di hari Jumat besok Oke untuk sementara itu berarti 3 poin utama tadi harus diperhatikan Karena kemungkinan volatility yang akan berpengaruh di malam hari Terkait dengan potensi koreksi ataupun bahkan kelanjutan rally Saya merasa kemungkinan kita berada di sisi tengah-tengah Karena kemungkinan untuk rally emas bisa saja terganggu akibat ketiga poin tersebut Terima kasih telah menonton!